Mencoba melihat langsung kondisi para korban kebakaran di Johar Baru, Jakarta Pusat, Menteri Sosial Idrus Marham datangi lokasi kebakaran. Mensos juga berikan bantuan berupa makanan, obat-obatan, dan pakaian. Pasca kebakaran yang menghanguskan puluhan rumah di pemukiman padat penduduk di Jalan Tanah Tinggi, Senen, Jakarta Pusat, Menteri Sosial Idrus Marham meninjau langsung lokasi kejadian. Usai melihat kondisi bangunan rumah warga yang hangus terbakar, Mensos kemudian kunjungi tempat pengungsian sementara di pelataran Masjid Jami Anur. Tak hanya menggelar dialog singkat, Mensos juga memberikan bantuan berupa pakaian, obat-obatan, dan makanan untuk 500 jiwa korban kebakaran. Mensos juga mendirikan dapur umum untuk mengurusi konsumsi para korban. Ini jelas kebakaran dan sebahagian dari yang rumahnya terbakar ini adalah peserta PKH, program keluarga harapan, dan ada juga sebahagian dari anak-anak tagana. Dan oleh karena itu, Kementerian Sosial seperti biasanya memberikan bantuan, ya tentu beras, kemudian ada selimut, kemudian ada makanan siap saji, dan juga perlengkapan-perlengkapan anak-anak sekolah.